Intro Halo Youtube Apa kabar nih Temu lagi di dashboard camnya Puma Studios ya Nah saya hari ini Lagi di perjalanan mau ke kantor Cuma saya nanti Rencananya nanti mau Naik MRT Jakarta aja Biar pulangnya nanti gak macet Dan Saya rencananya Mau parkir Taruh mobil di Sekitaran Stasiun MRT Cipete Jadi saya sekarang lagi ada di jalan Dan TB Sima Tupang mau menuju ke stasiun MRT Cipete Nah ngomong-ngomong soal Parkiran mobil di stasiun ya Atau Biasa dikenal dengan konsep park and ride Sebelumnya saya sudah pernah buat video Mengenai Lokasi Tempat parkir kendaraan Di sekitar MRT Di sekitar stasiun MRT Fatmawati Dan Yang nonton juga Alhamdulillah cukup banyak Komennya juga beragam Saya terima kasih atas Antusiasmenya Namun Sayang beribu sayang Ternyata Lokasi parkiran Di sekitar Stasiun MRT Fatmawati itu Sudah ditutup Ini videonya nanti bisa Kalian lihat Saya kasih Linknya di atas Ternyata lokasi parkirnya sudah ditutup Jadi kita tidak boleh lagi parkir disitu Karena memang lokasi Atau tanahnya itu memang punya Sebuah perusahaan gitu ya Dan saya gak tahu ditempatin secara legal atau tidak Dan beberapa waktu lalu memang ditutup Ya memang sebagai alternatif parkir disediakan di Apa rumah sakit Fatmawati Tapi saya kira jalannya ya lumayan jauh lah ya Apalagi kalau hujan gitu Nah di hari ini saya juga sekalian mau kasih informasi Satu lagi lokasi parkir di sekitar Stasiun MRT juga ya Stasiun MRT Cipete Di depan kita ini adalah Perempatan Jalan Raya Fatmawati ya Itu mungkin sudah kelihatan Ada bangunan stasiun MRT Fatmawati Dan kita akan belok kanan menuju ke Jalan Raya Fatmawati Mengarah ke Blok Hap Ya sekarang kita sudah ada di Jalan Raya Fatmawati menuju ke Blok M Di atas kita adalah Lintasan Kereta ya Lintasan MRT Jakarta Nah sebagai informasi juga buat kalian bahwa Jalur Jalan Raya Fatmawati ini Dari Perempatan Fatmawati Tepesimah Tupang menuju ke arah Blok M Ini diberlakukan Kebijakan Ganjil Genap ya Kebetulan hari ini Hari atau tanggal genap Kendaraan saya juga genap Jadi saya boleh Melewati Jalan Raya Fatmawati Kebijakan Ganjil Genap ini diberlakukan Semenjak PPKM ya Untuk mengurangi padatnya Kendaraan Dan Biasanya di Ujung Lampu Merah Fatmawati tadi ya Itu Kalau pagi itu Banyak Polisi-polisi yang Berjaga dan Apa ya Nilang lah Kalau ada kendaraan Plat Ganjil Atau Kendaraan dengan Plat yang gak sesuai dengan Peruntukan tanggalnya ya Ganjil atau genapnya Itu biasanya langsung Ditilang di tempat Di Ujung Lampu Merah tadi Jadi buat kalian yang mau Ke Jalan Raya Fatmawati Harus diperhatikan Tanggalnya Disamakan dengan Kendaraannya Dan di depan kita ini sudah Ada Stasiun MRT Cipete ya Stasiun MRT Cipete Raya Di atas kita ini Dan Ada sini ke depan Akan ada Pertigaan Nanti kita akan Putar balik Di pertigaan Oke kita putar balik Langsung ambil ke kiri Menuju ke arah MACD ya Di situ ada MACD Dan disamping MACD itu Ada lokasi Parkirnya Jadi saya pikir cukup strategis Dan langsung di depannya Ada Pintu masuk menuju Stasiun MRT Karkirannya cukup luas Bisa menampung Sekitar Mungkin 30 mobil Kita karkir di mana Disini aja ya Yang dekat dengan Pintu keluar Ternyata di bagian atas Sudah bisa Untuk Parkir ya Saya baru tau juga Oke yuk Saya mau siap-siap dulu Nanti abis ini kita Coba lihat Di luarnya Tarif parkir disini Kalau mobil 15 ribu Seharian Kalau motor 7 ribu Seharian Disini mulai buka Sekitar jam 6 Dan tutupnya ini jam Kalau gak salah Jam 10 Atau jam 11 Untuk motornya sendiri Cukup banyak Ada sekitar Mungkin 100 150 motor Kalau mobil Bisa sekitar 30 Mobil Mungkin Kalau menarik lain Yang bisa kita temui Di sekitar Lokasi parkir Di dekat Stasiun MRT Cipete ini Adalah Jajanan Dan Tempat makan Karena Persis di sebelahnya Ada Restoran Mekdi Kemudian Di sebelahnya Lagi ada Sentra Jajanan Dan Yang terkenalnya Di daerah Cipete ini Memang banyak Cafe dan Resto Yang oke So buat kalian Yang mau ngisi perut Sambil Kongko-kongko Sebelum Atau sesudah Beraktifitas Menggunakan MRT Jakarta Pokoknya Disini Recommended Banget Lokasinya Persis Di depan lokasi Parkiran ini Sudah terhubung Dengan pintu masuk Menuju stasiun MRT Cipete Jadi Kalian bisa langsung Menggunakan Tangga Ataupun lift Harapan saya Mengingat Lokasinya yang strategis Parkiran ini Nggak bernasib sama Seperti lokasi parkir Di video saya Sebelumnya Semoga Malah bisa Dikembangkan Dan dikelola Lebih baik lagi Kedepannya Tentunya Dengan tarif Yang bersahabat Dengan kantong Oke itu aja Sekilas perjalanan Dan review saya Kali ini Mengenai lokasi Parkir kendaraan Di sekitar Stasiun MRT Cipete Terima kasih Buat kalian Yang sudah Nyimak Sampai dengan Selesai Eh tunggu dulu Ada satu lagi Video yang akan Tayang Nggak lama Dari video ini Mengenai Review lokasi Parkir kendaraan Di sekitar Stasiun MRT Lebak Ulus Jadi Jangan lupa Subscribe Biar nggak Ketinggalan Infonya ya Sekarang saya Mau berangkat Kerja dulu Tetap jaga Kesehatan Dan sampai Ketemu di Video saya Selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax